Kembali lagi di Metro Pagi dan mengenai masalah perompakan ini saya ingin langsung kembali lagi bertanya kepada Pak Alex Pak Alex tadi kita sudah mendengarkan sebenarnya ada bentuk pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan Bentuk pendekatan itu memang bisa dilakukan sebagai bentuk langkah antisipasi Tapi untuk langkah penyelamatan terhadap 10 WNI kita dan sekarang ditambah oleh 4 WNI yang sudah tersandara di sana Apakah bisa Pak dengan cara seperti itu? Ya saya pikir karena ada kendala konstitusi di Filipina harus ada understanding di tingkat yang paling tinggi Bila perlu mungkin Presiden Jokowi harus bertemu dengan Presiden Filipina untuk keluar dari deadlock seperti ini Karena ini sudah menyangkut perlindungan warga negara kita tapi kita tidak bisa buat apa-apa ketika 14 orang ini sudah dikuasai oleh kelompok perompak Abu Sayah Kita juga tidak bisa mengirim pasukan pengamanan di sana Kita biar membuat latihan-latihan untuk itu tapi percuma Kita tidak bisa buat apa-apa Karena itu perlu ada satu terobosan dan ini harus di level yang paling tinggi Bila perlu ada satu pertemuan tingkat tinggi KTT antara 3 negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia Supaya kita melakukan suatu koordinasi bersama 3 negara Karena ini sudah tidak bisa dipecahkan oleh masing-masing negara ini Anda lihat kemarin Filipina mencoba itu tetapi ada 18 tentara mereka tewas Sampai kapan ini terus berulang perlu ada satu terobosan di top level Di tingkat kepala negara harus kita carikan pemecahannya dan harus segera dilakukan satu pertemuan samit Tingkat tinggi Untuk ke depannya Untuk ke depannya Karena ini akan terus terjadi berulang-ulang Ini terjadi di wilayah konflik yang pemerintah Filipina pun tidak bisa mengontrolnya Nah karena itu perlu ada penanganan bersama Tapi sebenarnya sudah pernah ada upaya yang berhasil seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Johan Mulyadi Nah apakah bentuk-bentuk seperti itu memang harus dipakemkan seperti itu Apakah memang harus sepertinya misalnya membentuk joint task force Bagaimana Anda melihat seperti itu Ini kan tidak berjalan sejauh ini Betul, tapi joint task force itu bisa diciptakan Kalau ada komitmen di top level Di tingkat kepala negara Karena ini sudah sesama negara ASEAN Mestinya dimungkinkan untuk itu Kalau tidak nanti kita akan mengulangi suatu pengalaman Dimana kita tidak bisa membuat apa-apa untuk melindungi warga negara kita Yang sudah di tangan kelompok perompak ini atau teroris Nah ini kita akan kembali lagi bertanya dengan Pak Johan Mulyadi Pak Johan tadi Anda sudah menceritakan sejumlah keberhasilan yang sudah pernah dilakukan Oleh konsul penerangan RI di Tau Apakah sudah dicoba langkah sedemikian rupa Yang tadi diplomasi kemudian mencoba untuk mendekati dari sisi-sisi Sisi-sisi yang bukan dari sisi membayar uang tebusan seperti itu Dari sisi-sisi yang lain di Mindanao sana Pak Sebetulnya kalau langkah-langkah diplomasi sudah dilakukan Karena apa? Karena di Mindanao sendiri kita memiliki konsulat general Republik Indonesia Yang berpedudukan di Dapau Saya kira kawan-kawan kami para diplomat yang berada di Dapau Juga sudah berusaha semaksimal mungkin Secara masuk bekerjasama dengan otoritas tempat Karena merekalah yang paling mengetahui Tetapi bagaimanapun juga kami yang ada di konsulat Republik Indonesia di Tau Bisa memberikan dukungan-dukungan Saya kira memang langkah ini harus segera dimulai dari sekarang Karena kelihatannya bahwa peristiwa-peristiwa ini sudah semakin kerap Kalau dulu kita melihat hanya korban-korbannya adalah warga-warga negara Malaysia dan warga negara Filipina Tapi sekarang sudah merambah ke warga negara Indonesia yang mana menurut saya ini sudah masuk ke dalam red zone ya Masuk ke dalam kawasan merah di mana Indonesia harus sudah mulai alert Tapi alert pun kita harus melakukan secara terukur dan terarah Di mana tidak hanya melakukan hal-hal melalui aksi-aksi kemiliteran maupun polisinal Tetapi juga lebih menitikberatkan kepada diplomasi Kita masih percaya bahwa langkah-langkah diplomasi adalah langkah yang efektif Terutama langkah diplomasi yang saya ceritakan tadi berdasarkan tiga keuntungan yang kita miliki Yaitu keuntungan keagamaan Lalu keuntungan faktor sejarah Di mana kita juga sangat-sangat membantu pada saat Nur Niswari pada saat itu berusaha untuk melakukan berbagai Terobosan-terobosan melalui perundingan-perundingan dengan pihak pemerintah Filipina Dan juga yang seperti tadi saya sampaikan adalah kekuatan kita Di bidang ekonomi di mana kita bisa memberikan bantuan untuk membangun kawasan Mindanao ini Baik, jadi langkah konkretnya menurut Anda kepada pemerintah Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan Sebagai closing statement Anda Pak? Silahkan Pak Jumat Yang harus ditingkatkan seperti tadi saya setuju sekali bahwa Hal ini harus diangkat sampai ke tingkat pimpinan tertinggi Kemudian kami yang di bawah ini Di titik-titik diplomasi kami mengaplikasikannya di lapangan Jadi kami pun tidak keberatan dan memang sudah menjadi tugas dan pokok misi kami Untuk melaksanakan diplomasi yang maksimal kepada pemerintah-pemerintah setempat Di mana kami di sini punya kewajiban untuk melakukan pendekatan-pendekatan Yang lebih efektif dan efisien kepada pemerintah Malaysia Kemudian akan kami ada konsulat general Indonesia di Dabau kepada pemerintah Filipina Baik Pak Johan Baik Pak Alex sebagai closing statement dari Anda Apakah diplomasi dengan diplomasi saja cukup? Bagaimana Pak Alex untuk mengatasi perompakan ini? Diplomasi itu untuk keluar dari deadlock yang ada sekarang ini Itu saya pikir tadi sudah saya kemukakan sebelumnya Perlu dipikirkan suatu KTT Paling tidak antara tiga pimpinan negara sekarang ini Filipina, Indonesia, dan Malaysia Untuk keluar dari situasi sekarang ini Sehingga itu juga bisa mengirimkan satu pesan kepada kelompok perompak ini Bahwa tiga negara ini mulai serius menangani situasi keamanan di Filipina Selatan Lalu nanti bagiannya Pak Mulyadi itu hanya untuk implementasi Mereka tidak bisa memikirkan suatu solusi di tingkatnya Pak Mulyadi ini Karena itu hanya tingkat implementasi Harus dari top level Top pemerintahan itu sudah harus dipikirkan langkah bersama Apalagi ini kan sesama negara ASEAN Seharusnya bisa Karena ASEAN itu didirikan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat nasional Apa sebenarnya masih menjadi kendala kalau begitu? Kalau seharusnya bisa tapi belum juga Ya kita tahu kendala yang utama sekarang ini adalah Konstitusi Filipina yang tidak mengizinkan keamanan kita untuk kesana Sekarang kan kita sangat repot dengan itu Kita tidak bisa melanggar karena kita harus menghormati ya Kedaulatan Filipina Tapi pada saat yang sama Apakah kita biarkan aja 14 warga kita ini Dan akan terus terjadi lagi Harus ada jalan keluar dari situ Harus duduk bersama Betul Kita harus kirimkan pesan yang tegas dan jelas kepada para perompak ini Bahwa kita serius dan kita mau melindungi warga negara kita Supaya jalur ekonomi disitu juga tidak terganggu Pak Alex terima kasih banyak untuk waktunya Alexius Jumadi pengamat hubungan internasional Juga tadi dari sambungan Skype Pak Johan Mulyadi yang merupakan konsul penerangan RI di Tau Terima kasih